Virus apa aja sih yang harus diwaspadai oleh ibu hamil? Tonton di video berikut ini. Ketika kita berbicara virus, memang sebaiknya semua virus harus diwaspadai oleh ibu hamil. Karena beberapa virus tersebut tidak cuma membahayakan ibu hamil, tetapi bisa jadi membahayakan janin di dalam kandungannya. Ketika kita berbicara virus yang paling sering menginfeksi ibu hamil, itu biasanya virus-virus yang penyebaran itu lewat udara. Nah, apa tuh? Nah, ini kan lagi pandemi. Pasti satu, namanya virus corona ya, COVID. Itu biar bagaimanapun penularannya lewat udara dan harus diwaspadai. Kemudian kedua tuh, flu. Nah, flu ini juga lewat udara nih. Makanya kalau ketemu orang, kadang-kadang yang bersin dan segala macam, kita harus hati-hati, terutama buat bumil. Dan yang ketiga, jangan pandang enteng yang namanya campak Jerman atau virus rubella. Virus rubella ini juga dapat menyebar lewat udara. Cipratan liurnya atau apa pada saat dia bersin atau dia batuk. Dan rubella ini agak berbeda nih. Ketika kita berbicara COVID, ketika kita berbicara flu, ya ini mungkin sampai sekarang masih dilihat efeknya cuman ke ibunya ya. Ibunya yang mungkin sakit, flu dan segala macam, batuk-batuk, hingga bisa sesak nafas. Tetapi kalau berbicara rubella, ini bisa menyebabkan kecacatan. Pada siapa? Tentunya pada janin di dalam kandungan. Jadi, kalau mau meminimalisir, tetap pakai masker. Jadi pakai masker itu bukan kaitannya cuman COVID, tetapi juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, yang kedua, kadang-kadang virus itu bisa ada di permukaan. Makanya, berkaitan bicara virus, masyarakatnya banyak belajar terhadap yang namanya pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Karena kan pada saat itu kan selalu disarankan untuk prokes. Apa itu prokes? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk semua virus gitu loh. Bukan cuma buat COVID, dan juga ada virus-virus yang penularannya lewat hubungan seksual ataupun lewat darah, kita perilaku hidupnya baik. Maksudnya pun itu akan menjaga si bumil tersebut dari terinfeksi virus-virus yang membahayakan tersebut. Ketika kita berbicara toxoplasma, ini sebenarnya bukan virus. Jadi toxoplasma itu sebenarnya parasit. Jadi penularannya itu lewat mana? Kalau umpamanya kita makan sesuatu yang tidak matang, bisa sayur-sayuran, bisa daging-dagingan, dan di dalam situ terinfeksi parasit toxoplasma. Bisa masuk ke badan kita, terutama buat ibu hamil. Karena apa? Parasit toxoplasma pada bumil itu dapat menyebabkan masalah-masalah pada kehamilannya, mulai dari kehuburan, hingga kecacatan janin dalam kandungan. Nah, bagaimana cara mencegah parasit toxoplasma? Ingat ya, toxoplasma bukan virus. Pencegahannya adalah makanlah makanan-makanan yang sebisa mungkin dimasak dengan baik, termasuk juga sayur-sayuran. Jadi, kadang-kadang kan kita orang Indonesia suka makan lalap-lalapan tuh. Nah, kalau kita nggak yakin nih, sayur lalapan ini bersih atau nggak, sumbernya bagaimana, sebaiknya dihindari dulu. Nanti setelah hamil, kalau kangen, baru boleh makan lalapan lagi. Kalau flu ini, biasanya kan memang efeknya lebih utama ke ibu ya. Tidak langsung ke janin. Tetapi tentunya jika ibunya kenapa-kenapa, yang paling sederhana lah, momennya ibunya flu, kemudian demam, ya kan, itu tentunya nanti sedikit banyak ada problem ke janinnya. Tetapi flu ini, selama itu flu-flu yang umum ya, flu-flu yang umum kita alami, itu biasanya agak sedikit lebih mudah diobati. Sehingga, resiko untuk membahayakan janin pun menjadi lebih minimal. Tetapi, sekali lagi seperti saya katakan, walaupun itu cuma flu, sebisa mungkin ibu hamil ini dijaga kesehatannya. Karena orang hamil ini kan, daya tahan tubuh sudah turun. Ditambah dengan ada flu lagi, nanti makin drop lagi. Dan kalau dia makin drop, dia susah tidur, dia susah makan, ujung-ujungnya juga efeknya ke janinnya juga. Jadi, virus-virus tersebut, kayak tadi saya katakannya ada rubella, mungkin cacar, dan herpes ya, ini semua bisa berefek ke janin di dalam rahim. Makanya, biasanya ini dilakukan penyaringan pada saat di awal-awal kehamilan. Contohnya herpes, itu kan ada pemeriksaannya tuh, anti-HSP, herpes simplex virus yang dilakukan oleh dokter kandungan. Sehingga kalau pasien kita, ternyata ada herpes nih contohnya, biasanya dokter sudah kasih obat nih, obat-obat antivirus, supaya jumlah virusnya nggak terlalu banyak. Karena kalau jumlah virus tersebut makin banyak, resiko virus tersebut untuk masuk ke dalam kandungan, ke dalam rahim, itu menjadi semakin tinggi. Jadi, itulah salah satu gunanya pemeriksaan lab dalam kehamilan, supaya kalau ternyata ada virus-virus tertentu, yang terutama bisa membahayakan janin, dokter sudah bisa mengantisipasi dari awal. Oke, Mams, itu tadi penjelasan tentang virus-virus yang cukup sering menginfeksi pada ibu hamil. Jika kalian ada pengalaman pernah terinfeksi virus, bagi pengalamannya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.